Semenjak status Gunung Agung Awas, total sejak Sabtu lalu ada 435 kali gempa vulkanik dan 17 kali gempa tektonik lokal. Sebagian gempa tektonik ini terasa hingga Kelungkung, Puleleng, dan Gianyar. Meski status Awas Gunung Agung belum berdampak pada penerbangan, 7 bandara untuk pengalihan penerbangan sudah dipersiapkan. 7 bandara ini akan digunakan untuk landing dan take-off pesawat yang akan menuju dan terbang dari Bali. Jadi pesawat bisa take-off landing dengan baik. Kami sudah menyiapkan satu plan di mana bagaimana penumpang itu kita evakuasi, apakah itu ke Banyuwangi, apakah itu ke Lombok, kita sudah siapkan. Tetapi kita berdoa agar RFC ini tidak besar. Kalau ada masalah, kita sudah siapkan Surabaya, Peraya, Banyuwangi, Semarang, Jogja, Ujung Panang, dan lain-lain. Oh pasti ditutup. Kalau memang itu benar-benar tidak mungkin harus ditutup. Kenaikan status Gunung Agung dari siaga menjadi Awas pun belum berdampak bagi wisatawan. Mereka masih menikmati keindahan Pulau Dewata, Bali. Namun pemerintah melarang wisatawan dan warga berkemah atau hiking di radius 9 km dari Kawah Gunung Agung.